Intro Halo pemirsa kita ketemu lagi di Apa Kabar Amerika Saya Patsy Widakuswara Dan saya Subrena dan kami berdua sebenarnya masih agak kekenyangan Karena kemarin mengikuti pesta Thanksgiving Hari Bersyukur Dan sekarang juga harus jalan-jalan menikmati belanja Nah ini memang menarik ya Ini satu tradisi Amerika Serikat Thanksgiving atau Hari Bersyukur Sejarahnya gimana pri? Ini itu agak panjang ya, jadi ketika itu para datanglah koloni dari Inggris Warga kulit putih ya datang ke Amerika Kemudian waktu itu mengalami masa Pacekle karena musim dingin ya Kemudian dibantu, ditolong oleh suku asli Amerika Kemudian mereka yang sebelumnya itu bersetru Kemudian mereka bersahabat saat itu ya Ceritanya Nah itu yang menjadi semacam legendanya Dan yang kemudian mendasari makanan-makanan tradisional seperti kalkun panjang Dan menjadi telat hari libur nasional di Amerika ya Betul, tapi terus kemudian seiring jamannya Yang menarik seiringnya ini ya Di zaman now ini Sekarang yang namanya Thanksgiving juga menjadi apa ya Menjadi satu hari yang sudah dibajak juga oleh Dibajak oleh kapitalisme Terserahkan kapitalisme Meskipun kita juga mengalami demam itu juga ya Kita juga ketularan wabah ini Jadi sehari setelah Thanksgiving itu dikenal dengan Black Friday Yaitu satu peristiwa belanja terbesar dalam satu tahun Dan kenapa disebut Black Friday itu adalah Karena ceritanya kalau menurut itu loh Apa sih catatan akutansi Toko-toko Black Friday ini Kalau black itu kan artinya untung Kalau merah kan merah Black Friday itu adalah kesempatan Di mana toko-toko itu kembali break even Atau kembali untung Dan memang benar dari zaman Black Friday Sampai menjelang Natal Dalam waktu kurang dari sebulan itu 30-40% belanja wasa Amerika dilakukan pada periode tersebut Dan kalau di total angkanya memang luar biasa ya Jadi setahun kalau nggak salah Di periakan tahun ini ya Itu sekitar ambil penyentuh angka 7 miliar dolar 700 maaf 700 miliar dolar Dan ini memang luar biasa sekali Karena yang meroda ekonomi Amerika Serikat itu 70-75% itu didorong oleh konsumsi Dan selain itu juga Memang banyak sekali warga Amerika Serikat Yang mengikuti acara atau ikut berpesta belanja Baik itu Black Friday Black Friday Terus kemudian ada Small Business Saturday Small Business Saturday Kemudian hari Seninnya itu disuruh dengan online Khusus belanja online dengan obral besar-besaran Jadi memang Cyber Monday Selama 4 hari setelah Thanksgiving itu Memang benar-benar emosi Napsu Napsu gelegak Napsu belanja warga Amerika Terus benar-benar di pasi-pasi oleh berbagai macam Discord Dan selain itu juga Orang yang datang untuk berbelanja sendiri Keluar itu sekarang diperkirakan ya Untuk tahun ini Di periode belanja air tahun ini Weekend kemarin ini saja Diperkirakan 165 juta warga Padahal ini kan sudah Musim dingin kan Petsi Jadi meskipun musim dingin Jadi karena mungkin gelaga ingin belanja Jadi entah itu untuk beli sendiri Untuk juga untuk kado nanti pas hari Natal Itu benar-benar tidak tertahankan ya Betul Dan selain itu juga Toko-toko kan banyak sekali rangsangan-rangsangannya Misalnya Meskipun sekarang ini pembelian online terus meningkat Ya sekarang ini diperkirakan Di atas 10% pembelian itu sudah online Dibandingkan dengan 15 tahun lalu Itu sekitar 1 atau 2% saja Tapi toko-toko mengeluarkan berbagai strategi Seperti misalnya BOPUS BOPUS itu buy online Pick up in store Jadi beli di online Terus kemudian ambil sendiri Seperti pesan restoran Makanan di restoran saja Sudah menggunakan metode itu ya Dengan demikian kan diharap Daring sudah beli Terus kemudian datang ke toko Beli lagi Atau kalau kemudian juga ada Boleh return to the store Jadi kalau misalnya beli daring Tidak suka Dikembalikan secara gratis ke toko Tapi terus nanti diharapkan Di toko melihat yang lain lagi Beli lagi Jadi dulu ketakutan bahwa Belanja online Atau toko-toko online Akan mematikan Toko-toko yang secara fisik Itu benar atau tidak itu? Nah itu yang terus diperjuangkan oleh Para perintil besar Amerika Serikat Jadi berbagai cara mereka lakukan Untuk mengalahkan Raksasa-raksasa online Seperti Amazon.com Jadi Walmart Macy's dan sebagainya Entah itu Dengan menggunakan teknologi Misalnya membawa Para pelanggan itu Kembali ke toko Ini kita harus kembali Segera melihat smartphone kita Dapat diskon apa lagi nih Pri? Biasanya emang kalau Black Friday Atau seperti ini Yang diburu orang adalah Barang-barang elektronik Perusahaan saat seperti ini Sedangkan kalau untuk pakaian Saya sendiri ya Bet ya Di depan rumah saya itu ada Mall ya Yang itu kalau tidak harus Black Friday itu Biasanya juga dibanting harganya Jadi kalau ada barang keluaran baru Saya tunggu aja Dua bulan, tiga bulan Pasti dua bulan nanti Tapi berarti kamu Tidak jadi fashionista dong? Nah itulah Kadang-kadang menahan Itu agak lama itu Menahan-menahan untuk belanja itu Cukup susah juga itu Mudah-mudahan bermanfaat Pemirsa Bincang-bincang kami Tentang konsumen-sumumen di Amerika Serikat Di penghujung tahun ini Dari Washington DC Saya Patsy Widahkuswara Dan saya Supriyono Sampai jumpa Sampai jumpa